Cara kerja dari relief valve ke posisi hand parking berdirilis, udara yang standby pada port 1 ini akan dideliverikan menuju ke port 2. Jika posisi parking diaktifkan, maka udara akan dibuang melalui relief valve parking ini. Assalamualaikum, selamat datang di channel Youtube Hiki Ferry. Di sini saya akan membahas cara kerja dari relief valve ini. Jadi pada dump truck Volvo FM440, relief valve ini biasanya digunakan untuk relief valve parking atau relief valve pada service brake bagian depan atau front circuit. Jadi kedua relief valve tersebut yang digunakan sama, modelnya seperti ini. Jadi di sini ada relief valve parking. Pada relief valve parking ini, di sini terdapat beberapa lubang. Pada masing-masing lubang, di sini ada penandaan nomor. Jadi yang pertama di sini ada nomor 1. Nomor 1 ini adalah port atau lubang untuk suplai udara atau angin pada relief valve ini. Selanjutnya di sini ada port atau lubang nomor 2. Untuk lubang nomor 2 di sini adalah untuk lubang delivery atau biasa disebut output. Kemudian di bagian sini, di sini ada lubang nomor 4. Jadi untuk lubang nomor 4 di sini adalah lubang untuk signal. Kemudian untuk lubang nomor 3 di sini adalah untuk evakuasi atau pembuangan. Jadi yang pertama-tama, untuk lubang nomor 1 di sini adalah udara stand by pada lubang ini. Untuk lubang nomor 1 ini mendapatkan udara dari tanki parking. Kemudian untuk lubang nomor 2 yaitu output atau delivery. Di sini udara menuju pada masing-masing chamber brake pada sisi parking. Kemudian pada nomor 4 di sini suplai udara melalui hand parking brake. Jika hand parking brake dirilis, maka udara tersebut akan mendorong diaphragm yang ada di dalam relief valve ini. Sehingga diaphragm akan kedorong ke bawah. Kemudian udara atau angin yang stand by pada port 1 akan dideliverikan menuju ke port 2. Selanjutnya udara tersebut akan masuk ke sisi parking pada chamber brake. Sehingga chamber brake akan rilis. Selanjutnya jika posisi hand parking brake dirilis, maka udara akan masuk ke port 4. Kemudian di sini akan mendorong diaphragm ini turun untuk membuka jalur dari port 1 ke port 2. Selanjutnya di sini posisi valve pada relief valve parking di sini masih tertutup. Jika ada suplai angin atau sinyal pada port 4, maka diaphragm ini akan terdorong ke bawah seperti ini. Sehingga valve pada relief valve parking akan terbuka. Dan udara yang stand by pada port 1 ini, ini port 1, akan dideliverikan menuju ke port 2 selanjutnya masuk pada chamber brake pada sisi parking. Jadi udara di sini akan mengisi ruangan pada posisi ini. Nah karena di sini ada beda ketinggian, maka udara dari sini tadi akan melewati bagian yang sini. Kemudian udara tersebut akan keluar menuju port 2 melalui lubang yang ini. Selanjutnya udara tersebut akan mengisi sisi parking dari chamber brake. Jika posisi parking diaktifkan, maka udara pada chamber brake di sisi parking akan dibuang melalui relief valve parking ini. Jadi cara kerjanya seperti ini ya. Saat hand parking brake diaktifkan, maka suplai sinyal dari port 4 ini akan dihentikan. Akibatnya diaphragm ini akan terdorong naik. Jadi jika posisi riliskan seperti ini. Nah jika hand parking brake diaktifkan, maka di sini tidak ada suplai udara. Sehingga diaphragm ini akan terdorong naik oleh udara dari sisi parking pada chamber brake. Maka pada port 1 ini, udara yang didistribusikan ke port 2 akan dihentikan. Karena valve-nya posisinya tertutup. Pada kondisi normal, untuk port 2 ini selalu berhubungan dengan port 3 atau posisi drain. Jadi seperti ini, udaranya melewati ini, naik, kemudian melalui jalur yang ini. Kemudian udara tersebut akan dibuang atau dievakuasi melalui port 3 ini. Jadi dari sini, naik ke sini, mendorong diaphragm ke posisi awal. Selanjutnya udara tersebut dibuang melalui port 3 ini. Oke guys, sekian review atau cara kerja dari relief valve pada damtrek Volvo FM 440. Semoga bermanfaat. Dan jika ada yang dipertanyakan, isi di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.